Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Bertemu lagi bersama dengan Ibu Puteri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Di video pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4, tema 9, subtema 2, pembelajaran 5 Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Pemanfaatan sumber daya alam Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung Misalnya hasil pertanian dan perkebunan, sayur-sayuran, buah-buahan, padi Merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung Artinya kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Misalnya minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing Berikut tabel contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya Ayo berdiskusi pada halaman 87 Bersama kelompokmu, coba identifikasikanlah berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah tempat tinggalmu Hasil pertanian yang pertama yaitu padi, manfaatnya sebagai makanan pokok Dua, jagung, manfaatnya sebagai makanan pokok dan makanan ternak Tiga, kacang kedelai, manfaatnya sebagai bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap, dan bahan baku susu Hasil perkebunan yang pertama, kelapa sawit, manfaatnya sebagai bahan baku minyak bukoreng dan margarin Dua, karet, manfaatnya sebagai bahan membuat ban Tiga, tebu, manfaatnya sebagai bahan baku gula pasir Empat, kina, manfaatnya sebagai obat malaria Hasil pertanian yaitu Satu, daging sapi dan kambing, manfaatnya sebagai sumber protein hewani Daging ayam, telur ayam, sumber protein hewani Dua, ulat sutra, manfaatnya sebagai bahan baku kain sutra Dan lebah, manfaatnya untuk menghasilkan madu Hasil laut dan manfaatnya yaitu Satu, rumput laut, manfaatnya obat dan bahan makanan dan kosmetik Ikan, sumber protein hewani Terumbu karang, manfaatnya wahana tempat rekreasi bawah laut Dan multiara, manfaatnya sebagai perhiasan Dan hasil hutan dan manfaatnya yaitu Kayu jati Manfaatnya adalah Sebagai bahan bangunan atau furniture Mebal dan sebagainya Bukan hanya kayu Dan jati juga sering dimanfaatkan sebagai pembungkus Kulit dari kayu jati Sebagai pelapis dinding Juga sebagai obat herbal Akar dari jati Dimanfaatkan sebagai pewarna dan lain sebagainya Yang kedua Getah pohon damar manfaatnya Sebagai bahan baku pembuatan obat Sebagai bahan bakar lampu Juga sebagai bahan pewarna yang alami Danaman pakis manfaatnya Sebagai sayuran Biji ulin manfaatnya Sebagai obat untuk kecantikan dan sebagainya Bambu manfaatnya sebagai bahan kerajinan Bahan pembuatan perlengkapan rumah tangga Dan bahan bangunan Getah pinus manfaatnya Sebagai pengencercat Hayu pinus manfaatnya Sebagai korek api Bahan baku kertas Dan sebagainya Daun gaharu manfaatnya Sebagai minuman herbal Dikonsumsi seperti teh Jamur manfaatnya Sebagai bahan obat-obatan Dan lauk pauk Madu manfaatnya Sebagai bahan makanan Obat Bahan kecantikan Dan lain sebagainya Biji manduca Longifola Manfaatnya Sebagai sumber minyak Resin Manfaatnya Sebagai pernis Pelapis makanan Campuran pada dupa Berekat Bawangian Dan masih banyak lagi lainnya Hasil tambang Yaitu Satu Minyak bumi Manfaatnya Untuk bahan dasar Bensin yang digunakan Kendaraan bermotor Untuk bahan dasar Asfal Dan untuk bahan dasar Minyak gas Atau afigas Dua Batu bara Manfaatnya Bahan bakar Pembakit listrik Produksi besi dan baja Bahan bakar Pembuatan semen Batu kapur Manfaatnya Pangkristal gula tepung Bahan pembuat soda api Dan penetral limbah Empat Pasir kuarsa Manfaatnya Menghilangkan kandungan lumpur Atau tanah Dan sedimen pada air Bahan baku semen Dan bahan baku keramik Lima Pasir besi Manfaatnya Untuk industri logam besi Bahan dasar Untuk tinta kering Atau toner Pada mesin fotokopi Dan tinta laser Dan bahan utama Untuk pita kaset Enam Bauxit Manfaatnya Bahan dasar Pembuatan aluminium Tujuh Nikel Manfaatnya Untuk pembuatan baja Tahan karat Digunakan Untuk membuat uang koin Dan untuk Melapisi senjata Dan ruangan besi Delapan Tembaga Manfaatnya Bahan dasar kabel Bahan dasar Pembuatan perunggu Dan bahan dasar Pembuatan kuningan Sembilan mangan Manfaatnya Sebagai depolarizer Dan sel kering baterai Untuk menghilangkan Warna hijau pada gelas Bahan dasar Bahan dasar industri baterai Dan bahan dasar industri korek api Dan sepuluh gas alam Manfaatnya Bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap Bahan bakar industri ringan Dan bahan baku pabrik pupuk Ayo renungkan pada halaman Delapan puluh sembilan Satu Apa yang kamu pelajari hari ini Yaitu Mempelajari Materi Pemanfaatan Sumber daya alam Khususnya Hasil pertanian Hasil perkebunan Hasil pertanakan Hasil laut Dan perikanan Hasil hutan Dan hasil tambang Dua Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil Melalui pembelajaran hari ini Yaitu Keterampilan mengetahui sumber daya alam Dari hasil pertanian Hasil perkebunan Hasil pertanakan Hasil laut Dan perikanan Hasil hutan Dan hasil tambang Tiga Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai Melalui pembelajaran hari ini Yaitu Keterampilan Mengelola hasil sumber daya alam Yang ada di sekitar Dengan sebaik-baiknya Empat Apa yang akan kamu lakukan Setelah melalui pembelajaran hari ini Yaitu Lebih banyak membaca buku Yang berkaitan dengan materi Dan mempelajari materi-materi baru Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan Pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini Dapat bermanfaat untuk dirimu Dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi Ada tutur kata ibu yang kurang berkenan Ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!